saya kemarin lihat ada yang viral-viral ngoreksi bacaannya Habib Umar hati-hati tuh ya jangan gak sopan tuh, beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran cucu Nabi, ilmunya banyak jauh dengan saya tuh ya, jauh sekali orang belum berilmu, belum sampai jangan ngoreksi yang sudah berilmu ya, contoh gini ihdinas syirat al-mustaqim yang kita baca kan, dari Hafez pakai sod ya ihdinas syirat al-mustaqim jelas ada yang gak bisa sod bisanya pakai sin itu gampang kok sod kata anda orang Palembang tapi di aram itu ada yang gak bisa sod dipaksa-paksa sampai kiamat kurang dua hari gak bisa bagi orang Palembang gampang ihdinas syirat al-mustaqim ihdinas syirat al-mustaqim sin tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa sod bisanya sin sod, sin, sod, sin utmul ima walau bi sin utmul ima walau bi sod sod, dia sin apa yang terjadi? turun riwayat pakai sin dalam riwayat waras dan kolun dari Nafi' ihdinas syirat al-mustaqim sin apakah merubah makna? tidak maknanya sama cuma cara bacanya beda ada yang gak bisa sin gak bisa sod bisanya zai ada maka turun riwayat pakai zai ihdinas syirat al-mustaqim maaf saya waktu ngaji di Libya saya ngambil beberapa riwayat saya ngambil hafes dan sedikit kolun dari Syeddu Kelly yang ngambil riwayat waras dari Syed Ali Akhmar beberapa ambil saya yang lain itu guru saya cerita begini nah katanya dulu ada penghafal Quran dua-duanya hafal Quran 30 juz yang satu hafes kita baca yang satu kolun Libya baca yang satu pakai sod ihdinas syirat al-mustaqim yang satu pakai sin ihdinas syirat al-mustaqim dia ngaji pada guru yang sama cuma baru ngambil satu riwayat tapi yang jadi masalah dia mengklaim itu yang paling benar ketemu sama kawannya kamu salah harusnya pakai sod yang Sin bilang ente yang lupa baca harusnya pakai Sin akhirnya dua-duanya sepakat kita datang ke guru kita kita tanya mana yang benar gurunya bijak sekali kata Syekhnya ya bunaya ikhra anakku baca kata yang pakai sod ihdinas syirat al-mustaqim hasbuk cukupna ente ikhra kamu baca dia baca pakai Sin ihdinas syirat al-mustaqim hasbuk cukupna kalian berdawa antumamukhtian kalian berdua salah yang benar itu ihdinas syirat al-mustaqim pakai Zai gurunya pengen bilang kalaupun merasa sudah pintar jangan suka menyalah-nyalahkan orang karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan cari tahu kalau ternyata salah perbaiki dengan cara yang lembut Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut itu teman Antum bukan Firaun Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa Antum bukan Musa dia bukan Firaun kenapa Antum kasar kenapa lu saling mencela ini yang paling hebat ada yang gak bisa A bisanya pakai E terus di Arab banyak sekarang kayak di Syiria di Palestina Afrika sebagian pakai E semua mungkin bertawi dari situ sana dia bijaknya Allah diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai E yang itu antum ketawa saya baca di kalangan masyarakat yang E ketawa dia karena dia biasa pakai E itu namanya lahja karena kita gak bisa paksa lisan orang kita bilang orang Palembang bilang sepeda mampir ke Medan kata Medan sepeda sepeda dengan sepeda barangnya sama gak itulah perbedaannya perbeda jelas oke jadi kalau ada yang demikian pelajari jangan saling mencela dulu selamat menikmati